Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang tertarik untuk menjadi anggota DPR Melainkan juga dari kalangan, selebriti tanah air pun dari hari ke hari terus mengalami peningkatan yang tertarik untuk terjun ke dunia politik Seperti halnya, sejumlah artis DPR ini harus menelan pil pahit di tahun 2024 Lantaran dirinya tidak bisa kembali menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis DPR gagal jadi DPR lagi di tahun 2024 Anang Hermansyah Pria kelahiran Kabupaten Jember pada tanggal 18 Maret 1969 ini tak lain dan tak bukan adalah seorang artis yang berhasil mereksistensi di industri musik tanah air Ia tidak hanya dikenal lewat karya-karyanya yang ciamik Melainkan juga familiar karena berkesempatan menjadi salah satu juri dalam ajang yang cukup bergensi Yakni Indonesian Idol Kesuksesan yang diraih oleh suami Asanti ini dimanfaatkan dengan melebarkan karyanya ke dunia bisnis dan juga politik Terlihat pelantun laku jangan memilih aku tersebut sempat terpilih menjadi anggota DPR RI Rauda 2014 hingga 2019 Dimana kala itu dirinya diusung oleh pan lewat Dapil Jati IV Setelah sempat vakum di dunia politik Kemudian ia pun mencoba bergabung dengan partai BDI Perjuangan Dan maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu tahun 2024 lewat era pemilihan Jawa Barat V Ayah daripada Aurel tersebut berhasil mendulang suara sebanyak 19.631 Namun sayang sekali meski mampu meraih suara yang cukup banyak Anang disebut-sebut gagal melenggang kesenayan Dikarenakan suaranya tertinggal jauh dari caleg BDIP yang meraih suara tertinggi di Jabar V Yaitu Adia Nabi Tulu yang mendapatkan 40.420 suara Wanda Hamida Akhir 46 tahun ini juga menjadi bagian dari perempuan yang dua kali gagal berumah tangga Begitupun karirnya di dunia politik juga tidak selalu berjalan dengan mulus Terlihat artis cantik ini hanya satu kali yang berkesempatan menduduki kurusi DPR Tepatnya pada tahun 2009 hingga 2014 dirinya terpilih menjadi anggota DPR DKI Jakarta dari fraksi PAN Kemudian pada tahun 2019 Wanda memutuskan maju sebagai caleg DPR RI dari partai Nasdem Akan tetapi alumi Universitas Indonesia ini gagal menuju senayan Meski sempat gagal tak lantas membuatnya jadi batak arang Dia pun memantapkan hatinya untuk maju sebagai calon anggota DPR RI lewat DAPIL Jakarta 1 Ia diusung oleh partai Golkar dan hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak 3.398 di 4.952 TPS Suara Wanda menduduki peringkat kedua dari 6 caleg Golkar yang maju di daerah pemilihan tersebut Hanya saja dibandingkan dengan caleg partai lainnya Perolehan suara Wanda Hamida masih terbilang rendah dan belum lolos masuk 6 besar Hal itu yang membuatnya tidak punya harapan melenggang kesenayan Fena Melinda Fena Melinda Buruklia Fena Melinda Buruklia atau yang akrab disapa dengan Fena Melinda juga Sama dengan artis lainnya yang memutuskan untuk berkarir di dunia politik Diketahui artis yang sempat X sebagai seorang model tersebut Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009 hingga 2014 Kemudian pada tahun 2014 hingga 2019 Fena kembali melenggang kesenayan dari fraksi partai demokrat Mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 6 Setelah itu artis kelahiran Surabaya pada tanggal 9 Juli 1972 Kembali mencoba peruntungan untuk bersaing di kontestasi pemilih 2019 Akan tetapi takdir berkata lain Dia pun gagal lolos menduduki kurusi DPR Dan pada pemilu tahun 2024 Ibu dari Atala Nafal kembali maju sebagai caleg DPR RI lewat Dapil Jati Menam Ia berhasil meraih suara sebanyak 10 ribu Namun sayang sekali dirinya gagal mendapatkan kurusi wakil rakyat Karena partai perindu yang musungnya gagal memenuhi syarat ambang batas minimal perolehan suara Sementara itu sang putra Viril Brahmasta dikabarkan berkesempatan menduduki kurusi Senayan Krishna Mukti Lelaki kelahiran 5 Februari 1969 ini Tak lain dan tak bukan adalah seorang selebriti yang sempat kenar daerah 90an Selain itu, Krishna juga dikenal sebagai seorang politisi Terlihat dirinya sempat terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 Dari partai kebangkitan bangsa Melalui daerah pemilihan Jawa Barat 7 dengan perolehan 31.987 suara Keberhasilan yang dirinya tersebut membuatnya bergairah untuk kembali jadi anggota DPR RI Tetapi sayang sekali pada pemilu 2019 yang lalu Ia maju lewat partai Nasdem harus melanvil pahit karena gagal menuju Senayan Kendati demikian tidak lantas membuatnya jera berkarir di jurnal politik Terbukti pada pemilu tahun 2024 Krishna kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat Nabil Jatim I Yang meliputi Surabaya Sidoarjo Ia diusung oleh partai Nasdem Dan hanya mampu memperoleh suara sebesar 3.469